Intro Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia Kita akan melanjutkan perbincangan masih tentang topik mengenal play terapi Untuk Anda di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini Anda masih kami tunggu di 021-29032644 atau via Twitter di atai underscore TV Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan arah sumber psikolog Ibu Maike Tejasaputra Bu, play terapi sendiri sebetulnya sangat efektif untuk anak-anak dengan problema emosi yang macam apa sih? Bukan emotional problem pada anak kan banyak ragamnya gitu ya Nah, yang paling efektif untuk yang seperti apa? Biasanya sumbernya itu sumber utamanya anxiety, kecemasan pada anak Itu intinya di situ Kecemasan itu membuat dia nanti ada yang menjadi agresif bisa Ataupun jadi cranky sering cari perhatian seperti itu Atau juga ya biasanya membuat ulah lah Atau karena kecemasan itu bisa gini Bisa internal, bisa eksternal Internal artinya dengan cemas dia makin menutup diri, makin mengurung diri Bagi introvert begitu Tapi kalau yang eksternal dia bisa mengganggu orang lain dalam bentuk Acting out behavior cari-cari perhatian ataupun agresif ataupun membuli Seperti itu Kalau yang internal misalnya contohnya anak yang tidak berani tampil Sangat rendah harga dirinya, low self-esteemnya Kemudian juga ada anak yang selective mute Tadi yang saya sudah kemukakan Ada juga anak yang takut sekali untuk bergaul Itu semua cukup efektif ya Bu jika ditangani dengan flight therapy Sudah ada penelpon lagi yang mau bergabung bersama kita Kita sapa dulu ya Halo ruang keluarga Ruang keluarga selamat siang Ya selamat siang Dengan siapa di mana Bapak? Romi dari Medan Oke Silahkan Bapak pertanyaannya Ke Ibu ya Selamat siang Ibu Selamat siang Jadi saya kan punya Udah 2 tahun depan Jadi pada saat ini Kemampuan berbicaraan anak saya itu Hanya beberapa kata-kata yang Dia sampaikan gitu kan Jadi kemudian Tapi kalau dia dipercinta Diintrusikan Dia paham dan mengerti Dan dia mengembiarkan seperti yang kita percintakan Oke Tapi terkadang Suatu saat, suatu masa Ketika kita panggil Dia tidak Tidak apa gitu Kita dicuekin ya Begitulah Jadi yang Kamilah sebagai orang tua ini Bagaimana harus Siap dengan anak kami Seperti ini Ibu Mekah ada pertanyaan lain? Tidak terdengar Oh terdengar Baik Instruksi bisa dengan baik dilakukan Hanya kadang-kadang pada saat dipanggil namanya Atau disapa Seperti dicuekin gitu orang tuanya Apakah itu masih dalam satu kondisi yang oke Untuk anak umur 2 tahun ini Atau ada yang perlu untuk ditingkatkan lagi? Gimana Bu? 2 tahun Kalau dia sudah bisa mengucapkan beberapa kata Yang memang agak terlambat Tetapi Kadangkala ada anak yang Di usia 3 tahun baru tiba-tiba Keluar semua Kata-kata yang sudah dia simpan di Memorinya itu ya Intinya adalah Pada orang tua Tetap mengajak anak berkomunikasi Ajak dia main Sering ajak dia bermain Membacakan buku dari cerita Kemudian juga mengajak Ketika pergi berjalan-jalan pun Menunjukkan Ini ada pohon apa Bunga apa Kendaraan apa Ini rumputnya hijau Rumput yang kering karena panas Daun kering dan seterusnya Orang tua banyak memberikan stimulus Dengan ngajak ngobrol Baca buku cerita Seperti itu ya Yang diharap Dan bermain yang lain ya Misalnya Anak perempuan biasanya senang bermain Jual-jualan Masak-masak Masak-masakan Main boneka Dengan topik itu Baik sekali Tapi nanti Bapak ini bisa juga Memperhatikan Dalam waktu Tiga bulan Kedepan Gimana perkembangannya Ada penambahan Dalam Kosa kata Atau tidak Ada waktu Minimum Atau setidaknya Diajak ngobrol Bicara untuk Anak dua tahun ini Berapa lama Dalam harinya Berapa lama Itu gak ada Rumus pakem Berapa lama Adalah sejauh Anak ini Nyaman Kemudian Orang tua juga Tentu perlu Perlu fokus ya Jadi jangan sambil Lalu gitu Melakukan Fokuskan Perhatiannya Pada anak Sementara mungkin Itu stimulasi Yang bisa Dilakukan oleh orang tua Dengan banyak Ngobrol Kita lihat Tiga bulan Perkembangannya Seperti apa bu Kemudian tadi Ketika dikatakan Anak ini dipanggil Seperti tidak Seperti cuai Dilihat dulu Apakah dia Sedang asik Dengan Kegiatan Tertentu Apakah itu Menonton Atau bermain Dan kalau perlu Dekati saja Anak dan Tepuk Hai Tadi ibu Panggil kamu Atau papa Panggil kamu Itu mungkin bisa dilakukan Bu sudah ada Telepon lagi Yang mau bergabung Kita setapa dulu ya Halo ruang keluarga Halo ruang keluarga Dengan siapa di mana ibu Dengan ibu mulia Di si jantung Baik ibu Silahkan langsung Pertanyaannya Ini ibu Anak saya itu Umur 11 tahun Berapa ibu Umur 11 tahun Oke 11 tahun Dia itu Tidak bisa diem Di kelas muter Terus iseng Sama temennya IQ nya juga Tidak terlalu tinggi Ibu Terus Saya sudah Kasi holok Dan dinyatakan Apa Dia itu Super aktif Tapi Takut mengarah ke Autis Gimana cara Nanganinya Ini ada ibu Oke Ibu ada pertanyaan Mungkin Bumeka Untuk Selama ini Apakah ibu Sudah pernah Mengikut Sertakan putra ibu Dengan terapi Tertentu Apakah itu Occupational therapy Behavior modification Saya pernah terapi Anak berkebutuhan Khusus Gitu aja Terapinya Tapi Hasilnya Ya enggak Ada hasilnya Dok Biasa aja Gitu Terus Kalau misalnya Kita mau ikutin Ke playtrapi Itu dimana Alamatnya Ibu sendiri Berasal dari mana Di Jakarta Di Jantung Jakarta Timur Oh di Jantung Oke Baik ibu Terima kasih Atas partisipasinya Di ruang keluarga Nah kalau yang ini Sudah ada Diagnosnya Jadi sudah pernah Dibawa ke psikolog Arahannya adalah Didiagnosa Hiperaktif Hanya saja Dikawatirkan Mengarah ke Spektrum Autism Nah Sebagai orang tua Apa yang bisa dilakukan Apakah playtrapi Bisa membantu Serta dimana Dilakukannya Pertama Setiap Akan melakukan Terapi Kami perlu Melakukan Assessment Psikologis dulu Oke Setelah jelas Diagnosannya apa Karena nanti Assessment Psikologis ini Akan menentukan Sebaiknya Terapi jenis Apa yang diberikan Jadi sebaiknya Ibu ke Klinik di Fakultas Psikologi UI Klinik terpadu Bisa Telepon dulu Begitu Kemudian nanti Bisa kami tangani Oke Jadi assessment Terlebih dahulu Baru kita tentukan Jenis terapinya Yang paling tepat Apa Mungkin bisa jadi Playtrapi Tapi bisa juga Ada terapi lain Yang perlu Untuk diikuti Bisa juga Modifikasi perilaku Oke Oke Mudah-mudahan bisa Membantu menjawab Pertanyaan Dari penelpon Yang baru saja Bergabung Keluarga Indonesia Informasinya sudah cukup banyak Akan kami lengkapi Keluarga Indonesia Dengan satu rangkaian tips Tentang playtrapi Seperti apa tipsnya Simak yang berikut ini Tips playtrapi Dilakukan ahli Terapi bermain Harus dilakukan oleh terapis Yang sudah mengikuti pelatihan Dan mempunyai lisensi Untuk melakukan terapi bermain Disiplin Orang tua harus disiplin Melakukan terapi Sesuai waktu Yang sudah ditentukan terapis Fokus Saat mendampingi anak Bermain di rumah Anda harus fokus Pada kegiatan bermain Jangan melakukan Kegiatan lain Agar konsentrasi Anda Tidak terbagi Dan anak Merasa dihargai Lakukan komunikasi Non-verbal Saat orang tua Menemani anak bermain Lakukan kontak mata Ekspresi wajah Dan bahasa tubuh Yang menunjukkan bahwa orang tua Sangat menikmati kegiatan Yang dilakukan bersama anak Komunikasi non-verbal dapat membangun kepercayaan anak pada orang tuanya Dan membangun harga diri anak Pilih bahasa deklaratif atau deskriptif Bukan pertanyaan atau perintah Dalam proses ini anak akan belajar bagaimana untuk mengamati Merenungkan dan berbagi Ketika orang tua bermain bersama anak Berikan anak kebebasan Tidak berusaha untuk mengarahkan tindakan atau percakapan apapun selama bermain Berikan anak kebebasan untuk berekspresi dan melakukan kegiatannya Hindari menerapkan target Masing-masing anak memiliki hasil yang berbeda Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Orang tua harus bersabar Kerjasama Kerjasama yang baik harus diterapkan Antara terapis dengan orang tua Agar hasil terapi mencapai target